Jika kita melihat soal seperti ini, kita harus tahu terlebih dahulu prinsip dari perkalian trigonometri, yaitu jika ada nilai cos A dikalikan dengan sin B, ini nilainya adalah setengah, dikalikan dengan sin dari A ditambah dengan B, kemudian dikurangi dengan sin dari A dikurangi dengan B. Nah, kita akan menggunakan prinsip ini untuk menyelesaikan soal yang ada di atas. Oke, kita tulis ulang ya soalnya di sini ya. Di sini soalnya adalah 2 dikalikan dengan cos A dikalikan dengan sin A. Nah, di sini kan hanya cos A sin B, hanya 1 ya, padahal di sini 2 yang ditanyakan, berarti di sini cukup dikalikan 2 juga, berarti 2 dikalikan dengan setengah, kemudian dikalikan dengan sin dari A tambah B, karena B-nya di sini A, berarti di sini adalah A ditambah dengan A. Kemudian dikurangi dengan sin dari A dikurangi dengan A. Nah, seperti ini ya, ini tinggal kita operasikan biasa, 2 dikalikan dengan setengah, berarti diperoleh 1, tidak perlu ditulis ya, tinggal kita sesuaikan saja yang di sini. Berarti ini tinggal sin A ditambah A, yaitu 2A dikurangi dengan sin dari A dikurangi A, yaitu 0. Nah, tinggal kita hitung saja ya, ini sin 2A tetap ditulis, kemudian nilai dari sin 0 itu adalah 0, maka di sini hasilnya adalah sin 2A. Nah, berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa nilai dari 2 dikalikan dengan cos A dikalikan dengan sin A itu nilainya adalah sin 2A. Nah, seperti ini ya, sampai jumpa di soal selanjutnya.